Jangan gampang percaya Ayo, temenin Enggak, aku gak kutiputan ini Kamu tuh, kalau dikepung disini Film panjang perdana dari sutradara Makbul Mubarak ini merupakan sebuah kado dari mimpi buruk kolektif bangsa Indonesia Namun kehadirannya jelas menjadi penawar yang sangat menyegarkan dari gempuran film-film pencitraan yang didanai oleh militer Terkhusus institusi polisi yang jauh lebih gencar mengeluarkan berjudul-judul film setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 tahun atau lebih belakangan ini Meski memang secara umum jarang yang benar-benar dianggap serius Kecuali judul-judul tertentu yang tembus 1 juta penonton dan dibintangi aktor atau aktris hit Namun kita jelas membutuhkan penyeimbang naratif dari sisi yang berseberangan dan autobiografi adalah film yang hadir di momentum yang tepat Bercerita mengenai housekeeper belia bernama Rakib yang diperankan The Brilliant Kevin Ardilova Yang suatu hari kesendirian dan ketenangannya di rumah gedong tergoyahkan kedatangan majikannya Seorang jenderal berpangkat tinggi bernama Purna yang diperankan dengan solid oleh none other than R. Swendi Beningsuara Meski menawarkan panggung yang terbilang sempit dengan major plot tarik ulur kedua karakter utamanya saja Autobiografi rupanya dipersenjatai dengan cakra wala subtext yang sangat luas secara konteks dengan relevansi yang kuat dan membumi Meski era kediktatoran tersebut sudah usai namun pada praktiknya kita tidak pernah berhenti dihantui horror sejenis Yang merupakan produk dan konsekuensi dari kekuasaan Hal-hal tersebut cerdasnya mampu dikonstruksi dengan brilian oleh makbul melalui plot-plot yang minimalis dan impactful Siapa sangka kucuran air galon akan sanggup membuat bulu kuduk merinding Atau detil-detil lainnya yang terlalu mahal untuk dispil disini dan lebih baik disaksikan secara langsung di layar lebar Tidak berlebihan mayoritas kritikku sepakat bahwa autobiografi sangat menyeramkan Meski secara pribadi gua merasa gore aspek di film ini seharusnya jauh lebih brutal dan konfrontatif Ketika final actnya sejatinya membutuhkan payoff tersebut semata-mata untuk satisfactory aspek Namun tetap saja debut makbul ini sukses besar menghadirkan gelaran horror yang terlalu organik untuk diantisipasi dan dihindari Sebuah pengalaman emosional dan spiritual yang indah Syahdu namun pada saat yang bersamaan semen cekam hening malam Boleh setuju boleh tidak Terima kasih telah menonton!